Pak, salah satu capaian yang dibanggakan oleh DPR ya terkait dengan kinerja mereka dalam 5 tahun terakhir ini kan adalah jumlah produk undang-undang yang dihasilkan pada jauh lebih banyak. Dan itu kan dihasilkan lewat rapat gitu, Bang. Dan maksudnya itu menggambarkan sebuah prestasi. Menurut gue masalah terbesar kita bukan di jumlah undang-undangnya, tapi bagaimana melaksanakan undang-undang itu, bagaimana DPR mengawasi undang-undang itu. Negara lain banyak banget, Bos. Undang-undangnya tidak sebanyak kita. Satu undang-undang, berapa persen dia bisa digunakan dan bermanfaat buat rakyat, itu menurut gue lebih penting dari berapa jumlah undang-undang yang kita buat. Karena seringkali begini misalnya, apakah kemudian pemerintah selalu menjawab persoalan rakyat? Enggak. Kemarin gue ketemu sama anak-anak SMP, ini lucu pertanyaan mereka. Mereka cerita begini, Bang, Indonesia itu lagi lucu-lucunya lagi, Bang. Maksudnya gimana? Kita itu butuh alat tulis. Kita itu butuh memastikan program-program pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Memastikan fasilitas pendidikan yang memang lebih bagus, memastikan biaya pendidikan yang lebih murah, terjangkau, sekolah di mana-mana, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi negara menjawabnya dengan apa? Dengan membagikan alat kontrasi. Nah, problem pelajar, mahasiswa, dan jawaban negara itu gak nyambung menurut gue. Privileg ditutup, buru di PHK, oke harga barang naik. Lalu negara menjawabnya dengan merubah undang-undang wantipres. Hubungannya apa? Enggak origin ya, Bang? Dengan problem publik ya? Eh, lu tahu gak? Bahwa rakyat gak butuh itu. Jangan-jangan pembagian alat kontrasi itu bukan kepentingan pelajar, itu kepentingan pabrik kontrasi. Jangan-jangan kemudian mengganti undang-undang wantipres itu bukan persoalan buruk, itu persoalan bagi-bagi kursi di elit. Sampai jumpa di video selanjutnya.